Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahri wa wa ala amma ba'du Kepada Buya Yahya yang selalu saya nantikan patwa dan nasihatnya Disini saya akan memajukan sebuah pertanyaan yaitu Bagaimana hukumnya memakai wawangian Yang mana wawangian tersebut biasa digunakan sebagai ciri khas agama tertentu Sehingga sering saya dapatkan di masjid tapi baunya kok seperti di kelenteng Terima kasih wassalamu alaikum Menggunakan apa? Wawangian minyak wangi Bismillahirrahmanirrahim Masalah wawangian kini loh ya Kita harus paham bahwasannya Sesuatu yang menjadi ciri khas yang pasti Syiar apapun Baju, pakaian, termasuk wawangian kalau menjadi syiarnya Sesuatu yang tidak benar maka Andaknya kita tinggalkan Sampai Imam Huwazali mengatakan Dalam adat kitab ihya ul-mutin dalam bab adab bersama Kalau sesuatu sunnah nabi Jika di suatu tempat itu menjadi syiarnya orang kafir Satu sunnah nabi Di satu tempat menjadi syiarnya orang kafir Hendaknya kamu tunda dulu Jangan kau amalkan disitu Sebab kalau kau maka kamu dianggap sama dengan mereka Sebab ada syiarnya orang kafir Yang kebetulan Nabi juga melakukannya Padahal ini adalah sunnah nabi Tapi kalau disitu tidak jadi syiarnya nabi Karena memang orang kafir Maka kata Imam Huwazali ambil sunnah yang lainnya dulu Baik Ada pun masalah minyak wangi Jika memang betul ada minyak khas Minyak sesajen Minyak wangi apa misalnya Tapi kalau minyak wangi umum Dibakai disana dibakai sini Hakek minyak wangi ya wangi Kalaupun ada orang makai disana Kemudian Tiba-tiba Di tempat lain juga ada yang makai Maka jangan dikatakan Pohon kelapa yang di Pontianak itu niru di Jawa Gak ada masalah niru-meniru Mungkin karena kebetulan saja Kalau babnya kebetulan Dia pakai kita pakai Karena semua senang kewangian Hanya karena kita itu jarang pakai kewangian Tak taunya kedauluan sama mereka Sebab kan memang banyak muskola kita itu Gak ada wanginya Sarawang yang banyak Apa itu Sarawang atau apa itu Wah ini masjid gak wangi dan sebagainya Sebenarnya Nabi dalam Imran Ibn Hussein Dia senang dihancurkan kita untuk Mewangikan masjid Diwangikan masjid dengan Wawangian apa saja Maka jika wawangian itu Sebab wawangian itu adalah Umum dibakai semuanya Ya enggak Tidak menjadi cilias Sampai dikatakan Wah ini Langsung orang Nilai begitu Nilai sama dengan orang Fasek Orang kafir Maka masih bisa dipakai Kalau pasti Semua orang ngomong begitu Ya jangan Pakai minyak wangi yang lainnya saja Minyak wangi yang lainnya Karena dimasukkan dalam Apa yang dikatakan Imam Buzali tadi Cuma biasanya ibu Bukan karena Bukan karena menjadi ciri khasnya mereka Sebab Wangian yang dibakar itu Ternyata di Arab sana juga ada Kita menemukan Wangian yang dibakar Oleh Kelompok tertentu itu Itu kan wangian yang praktis Wangian yang praktis Jadi langsung dibakar wangi Di Arab sana ada Kita juga beli Cuma biasanya Ada yang sebagai perang Tidak kuat Karena asapnya terlalu kuat Bikin pusing dan sebagainya Baik Koidahnya sederhana Kalau memang Pasti Menurut Kesepakatan Masyarakat yang ada disitu Bahwasannya itu adalah Biasa digunakan Untuk Sesuatu yang batil Maka hendaknya kita Hindari saja Kita hindari Sementara Cari wangian yang lain Yang lain lagi Tapi kalau di sebuah tempat Sudah umum Yang ini juga pakai Itu dipakai Mau nama minyak wangi Jangan sampai gara-gara Ada orang di luar Islam Pakai minyak wangi Yang selama ini kita pakai Wangi-wangi ini Merk apa itu Wah gara-gara pakai Merkaki lalu kita tinggalkan Oh tidak Kita tetap menggunakan Karena menjadi umum Bukan menjadi kekhususan Baik Ini Ini adalah masalah Sunnah Nabi SAW Sehingga memang betul Di dalam kita menjalankan Sunnah Nabi itu Itu harus Berhati-hati Bukan berhati-hati Artinya Pas pada Ini biasanya Ada pertanyaan Tentang masalah Memerahkan rambut Dan sebagainya Dia jawab semacam ini Kalau menjadi syiarnya Orang Fasek Kita tidak boleh Tapi di sebuah negeri Yang aman Orang boleh Membeli Apa namanya Mewarnai rambutnya Dengan Dengan pacar Bagi orang yang Rambutnya sudah beruban Tapi jika di tempat Yang asalkan Tidak dengan yang hitam Itu dikatakan oleh Para ulama Baik seperti itu Jadi koidahnya sederhana Semua sunnah Kata Imam Muzali Jika di sebuah tempat Itu menjadi syiarnya Orang kafir Enti ambil sunnah Yang lainnya dulu Supaya kamu Tidak dikolongkan Bersama mereka Sebab kalau kamu Dikolongkan bersama mereka Akan menjadi Syiarnya Mereka semakin banyak Semakin kuat Kecuali kita bisa Merombak langsung Ini adalah kita tunjukkan Ini syiarnya kita Syiarnya orang Islam Sehingga yang Sebegini coba Sampai kita amati Kenapa seperti itu Coba Kalau ini syiarnya Ada sunnah nabi Yang dilakukan oleh Kelompok kafir Nah kafir punya kelompok Tak taunya orang Di kiri kalian Juga kayak gitu Niru Akhirnya menguatkan Orang kafir itu Dengan kebiasaannya itu Karena merasa Oh pendukungnya banyak Padahal orang itu Adalah orang yang Orang Islam Yang pengen Mengamalkan sunnah nabi Ambil sunnah yang lainnya Untuk sementara Bukan kita meninggalkan Sunnah nabi Sunnah nabi masih banyak Kecuali kewajibannya Ada sunnah nabi yang lainnya Ambil sunnah nabi yang lainnya Untuk sementara Khawatir Di saat kita bersama mereka Malah menjadikan Besarnya siar mereka Dan itu Allah menjadikan Lemahnya umat Islam Menjadi semakin Sekuatnya mereka Dan itu Kata Imam Muzali Tidak diperkenankan Bye Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan